Pria 37 tahun berinisial IA resmi memeluk agama Islam setelah dirinya berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh Sekjen MUI Kota Sukabumi. Kapolsek Cikole, Kompol N.R. Subarna membenarkan adanya prosesi ikrar pengucapan dua kalimat syahadat yang dilakukan dihadapan petugas anggota Polsek Cikole. Saat dikonfirmasi, Subarna mengatakan bahwa IA mengatakan dirinya mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim. Akibat dirinya kerap kali melihat tahanan lain yang berada di rutan Polsek Cikole, setiap usai melakukan ibadah sholat terlihat mendapatkan ketenangan. Yang diamankan atau ditahan di Polsek Cikole, ada yang berpindah agama atau malap yang darinya dari Kristen ingin menjadi masuk Islam. Awal mulanya, saudara IA, TSK yang diamankan di rutan Polsek Cikole, curhat dengan sesama temannya, kemudian menyampaikan hal tersebut kepada petugas yang kontrol tahanan, bahkan kepada saya langsung, keinginannya untuk memeluk agama Islam. IA mengatakan, rekan-rekan yang lain, tahanan yang lain, pada saat waktu-waktu sholat, mereka langsung mengambil air wudhu, setelah wudhu sholawatan, setelah sholat mereka sholat, mereka, setelah melaksanakan sholat, mereka berjengkerama kembali dengan hati yang tenang. Sedangkan, IA sendiri hanya bongong, duduk termenung, galau, dia tidak ada tempat untuk meminta. melihat kejadian-kejadian rutinitas di dalam ruang tahanan tersebut, dia melihat ada ketenangan di warga yang lain atau di TSK-TSK yang lain yang ada di dalam satu sel tersebut. Diketahui bahwa IA merupakan tahanan Polsek Cikole atas kasus tipu gelap, yang saat ini perkaranya masih dalam proses yang ditangani oleh unit reskrim Polsek Cikole. Dari kota Sukabumi, Sofwan Jul Fikar melaporkan untuk Dinamika.